Halo apa kabar semua, semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Keeper yang tidak kalah seru dengan film-film sebelumnya. Bercerita tentang seorang mantan Intel yang harus menjadi bodyguard demi melindungi anak angkatnya. Oke tanpa berlama-lama kita gaskin saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua orang polisi yang bernama Roland dan Johnny. Diberitahu kalau saat ini mereka berdua sedang menggerebek markas mafia barang haram yang ada di kotanya. Sudah lama sekali mafia tersebut menjadi burunan polisi namun baru kali ini Roland dan Johnny mempunyai kesempatan untuk menangkap mereka semua. Hingga ketika masuk ke dalam, para mafia tersebut malah melakukan perlawanan hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Roland dan Johnny yang merupakan polisi paling hebat, mereka pun berhasil meratakan para mafia tersebut. Setelah itu tak sengaja Johnny menemukan uang jutaan dolar milik para mafia. Johnny mengajak Roland agar sebaiknya mereka bawa saja semua uang ini dan nantinya dibagi rata. Namun Roland yang merupakan polisi jujur tentu menolak. Lalu ia pun mengatakan jika dirinya tidak ingin memakan uang haram. Johnny pun tertawa lalu menjawab kalau dirinya hanya sedang mengetes kejujuran Roland saja namun tiba-tiba... Setelah Roland dianggap tewas, Johnny langsung mengamankan semua uang tersebut lalu memanipulasi TKP agar seolah-olah Roland dihabisi oleh para mafia tadi. Kemudian Johnny menghubungi kantor pusat dan mengarang cerita jika Roland telah gugur dalam misi kali ini. Johnny juga meminta bantuan agar segera datang untuk mengamankan ini semua. Beberapa menit kemudian para polisi bantuan akhirnya tiba di lokasi Johnny. Johnny pun langsung berpura-pura luka di tangannya agar semuanya berjalan lancar. Kemudian Johnny mengobrol dengan ketua polisi lalu ia kembali berakting dengan meminta maaf karena dirinya tidak bisa melindungi Roland. Sang ketua polisi meminta Johnny agar tidak bersedih karena tim medis baru saja mengabarkan jika Roland masih selamat dan sedang dibawa menuju ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut tentu Johnny langsung ngahuleng karena hanya Rolandlah satu-satunya saksi mata atas kebejatan Johnny. Di sisi lain memperlihatkan Roland yang baru sampai di rumah sakit. Tim medis langsung gercep menangani Roland dan mengeluarkan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Di sini Roland sempat koma karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Namun karena tubuh Roland sangat kuat ia pun berhasil kembali siuman. Kesokan harinya memperlihatkan Johnny yang saat ini hendak mendatangi Roland di rumah sakit. Tentunya Johnny berniat untuk menghabisi Roland karena kita tahu jika Roland adalah satu-satunya saksi mata atas kejahatan Johnny. Namun ketika akan masuk ke dalam ruangan Roland, untungnya di sana ada satu suster yang sedang memberikan obat untuk Roland. Johnny pun harus menunggu dulu sampai suster tersebut keluar. Di waktu yang sama rupanya Roland sendiri telah menyadari kehadiran Johnny dan ia sadar jika Johnny pasti berniat untuk menghabisinya. Tak lama setelah itu ada satu atasan Roland yang datang untuk menjenguk. Hingga ketika si atasan lengah diam-diam Roland mengambil pistol si atasan kemudian ia sembunyikan di balik bantal. Setelah cukup lama mengobrol si atasan pun dipersilahkan keluar oleh suster karena Roland masih harus beristirahat. Hingga ketika si atasan sudah berada di luar rumah sakit, ia pun baru menyadari jika pistolnya telah hilang. Si atasan pun kembali lagi ke ruangan Roland untuk mencari pistol tersebut. Di waktu yang sama terlihat Johnny yang kini berhasil masuk ke ruangan Roland. Namun ketika Johnny akan menghabisi Roland inilah yang terjadi. Di waktu yang sama si atasan pun datang sehingga ia melihat secara langsung jika Roland telah menghabisi Johnny. Namun Roland berjanji kalau ini semua akan ia jelaskan nanti setelah dirinya sembuh total. Beberapa minggu kemudian memperlihatkan Roland yang sudah sembuh dan sekarang berada di rumahnya. Tak lama ia didatangi oleh si atasan untuk membicarakan tentang kasus penembakan Johnny yang telah Roland lakukan. Di sini Roland menjelaskan jika Johnny adalah pengkhianat karena saat itu Johnny telah mengambil uang jutaan dolar milik para mafia dan juga menembak dirinya. Oleh sebab itu Roland harus menghabisi Johnny karena kedatangan Johnny ke rumah sakit juga tak lain untuk menghabisi Roland. Si atasan pun percaya dengan semua yang telah Roland katakan karena kebetulan para polisi juga berhasil menemukan uang tersebut ketika mengolah TKP rumah Johnny kemarin. Namun si atasan meminta maaf karena Roland harus diberhentikan dari kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak kepolisian sudah sangat meringankan Roland karena ia tidak harus dipenjara melainkan hanya diberhentikan saja dari kepolisian. Mendengar hal tersebut Roland pun hanya bisa menerima semua keputusan dari pihak kepolisian. Beberapa bulan kemudian Roland hanya menghabiskan waktu sehari-harinya dengan memainkan senjata koleksi miliknya. Terlihat juga Roland yang sangat jenuh karena sudah 8 tahun ini Roland hanya hidup seorang diri dikarenakan anak beserta istrinya telah tewas akibat kecelakaan mobil. Namun Roland memilih untuk tetap setia kepada mendiang sang istri tidak seperti duda-duda pada umumnya. Adegan berpindah ke pertarungan tinju yang saat ini masih berlangsung. Diketahui jika salah satu petarung tinju tersebut bernama Anton ini orangnya. Terlihat juga di sana ada seorang konglomerat bernama Kaner yang sedang menonton pertarungan tinju itu bersama dengan anak gadisnya yang bernama Nikita. Rupanya Nikita ini adalah kekasih dari Anton si petarung tinju yang saat ini sedang bertarung. Terlihat Nikita dan Kaner ayahnya yang sangat bahagia tak kala melihat Anton berhasil memenangkan pertarungan tinjunya. Malam harinya Anton mengadakan pesta sebagai perayaan atas kemenangan tinjunya. Terlihat juga di sana ada Nikita yang menghadiri pesta tersebut. Setelah pesta selesai Anton berniat akan mengantarkan Nikita pulang ke rumahnya. Di sana terlihat juga Nikita yang dijaga oleh beberapa bodyguardnya. Karena Kaner ayahnya tidak mengizinkan jika Nikita berpergian seorang diri. Hingga ketika sampai di parkiran tiba-tiba ada sekelompok orang yang langsung menembaki para bodyguard Nikita. Ternyata sekelompok orang itu adalah para penculik yang berniat untuk menculik Nikita. Anton sendiri malah kabur begitu saja meninggalkan Nikita setelah melihat para bodyguard Nikita telah dihabisi. Untungnya Nikita mampu mengelabui para penculik tersebut lalu kabur dari tempat itu. Kesokan harinya Kaner atau ayah Nikita langsung menghubungi sahabatnya untuk dijadikan bodyguard baru Nikita. Ternyata sahabat Kaner itu adalah Roland yang kebetulan hari ini sedang makan siang bersama atasannya. Roland yang sedang menganggur tanpa ragu ia menerima tawaran dari Kaner sehingga Kaner langsung meminta Roland agar datang ke rumahnya yang berada di kota terpencil. Beberapa jam kemudian kini Roland telah dijemput oleh supir Kaner yaitu untuk menuju ke rumah Kaner. Namun ketika di tengah perjalanan si supir tak sengaja melihat adik kandungnya yang sedang diganggu oleh para begundal. Dengan sigap si supir langsung turun untuk menolong adiknya. Akan tetapi si supir malah dihajar oleh para begundal tersebut. Roland yang melihat itu semua tentu ia tidak bisa tinggal diam dan langsung melakukan hal ini. Dengan sangat mudah Roland mampu menghajar para begundal tersebut lalu kembali melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama di perjalanan pada akhirnya Roland sampai di rumah Kaner. Dan Kaner langsung menyambut baik kedatangan Roland. Di sini Kaner menjelaskan jika tugas Roland hanyalah menjaga Nikita putrinya. Karena kemarin Nikita sempat akan diculik oleh sekelompok orang. Kaner curiga jika orang-orang itu adalah saingan bisnisnya. Karena ternyata Kaner ini adalah seorang pembisnis minyak yang sangat kaya raya. Di sini Roland berjanji akan menjaga Nikita dengan sebaik-baiknya. Apalagi Roland juga sudah menganggap Nikita seperti anaknya sendiri yang tewas beberapa tahun lalu. Tak lama kemudian Roland bertemu dengan Nikita dan Nikita langsung memeluk Roland. Rupanya ketika Nikita kecil dulu ia sering sekali bermain dengan anak Roland yang sekarang sudah tiada. Jika anak Roland masih hidup mungkin sekarang sudah seusia Nikita. Kemudian Roland memakaikan kalung kepada Nikita dan ia berpesan agar Nikita tidak pernah melepas kalungnya karena kalung itu sudah dipasangi GPS. Beberapa hari kemudian terlihat Roland yang sedang menemani Nikita berpesta dengan teman-temannya di sebuah klub malam. Terlihat juga di sana ada Anton kekasih Nikita yang sedang asik joget bersama Nikita. Tak lama Anton dipanggil oleh seseorang untuk mengobrol di ruangan lain. Ternyata Anton dipanggil oleh seorang bos mafia bernama Samsul yang merupakan bosnya Anton. Di sini Samsul menanyakan sudah sejauh mana Anton mendekati Nikita. Ternyata selama ini Anton mendekati Nikita hanya diperintah oleh Samsul untuk memanfaatkannya saja. Di waktu yang sama Nikita dan teman-temannya diganggu oleh beberapa orang. Melihat hal tersebut Roland langsung meminta kepada orang-orang itu agar menjauhi Nikita. Namun orang tersebut malah menantang Roland hingga inilah yang terjadi. Setelah itu Roland membawa Nikita pergi namun mereka dikejar oleh Anton. Rupanya Anton merasa tidak terima karena orang yang dihajar oleh Roland tadi adalah temannya Anton. Namun kali ini Nikita membela Roland dan meminta Anton agar sebaiknya pergi saja. Let's go. Come on. Kesokan harinya Roland menemui salah satu detektif yang ada di kota tersebut. Ternyata detektif ini merupakan sahabat lama Roland ketika masih menjadi polisi. Di sini Roland menanyakan apakah si detektif mengenali Anton pacar Nikita. Si detektif menjelaskan kalau Anton adalah seorang petinju ilegal dan juga bekerja untuk bos mafia yaitu Samsul. Samsul sendiri adalah bos mafia yang terkenal sangat kejam dan ia menjalankan bisnis barang haram, tinju ilegal, dan prostitusi. Sudah lama pihak kepolisian mengincar Samsul namun sampai saat ini mereka belum bisa menangkapnya disebabkan kurangnya bukti. Si detektif juga memberitahu jika Samsul pernah berselisih dengan ayah Nikita yaitu Connor akibat perebutan masalah tanah. Mulai dari sini Roland berasumsi jika selama ini Anton hanya memanfaatkan Nikita saja untuk kepentingan Samsul. Di sisi lain memperlihatkan Nikita yang sedang menceritakan kehebatan Roland kepada Connor ayahnya. Nikita sangat merasa aman jika didekat Roland sehingga Nikita meminta Connor agar tidak pernah memecat Roland. Malam harinya Nikita kembali berpesta di klub malam namun kali ini ia tidak bersama Anton. Roland sendiri terus mengawasi Nikita karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah puas berpesta Nikita dan Roland kembali pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan Nikita harus muntah karena minum terlalu banyak. Dalam kondisi mabuk Nikita mengatakan jika ia melihat Roland seperti melihat superhero. Bahkan sepertinya hati Nikita telah jatuh cinta kepada Roland. Mendengar hal tersebut Roland hanya cungar cengir lalu mengatakan jika ia telah menganggap Nikita seperti anaknya sendiri. Kesokan harinya memperlihatkan Roland yang sedang mengawasi mobil Anton secara diam-diam. Kemudian Anton bertemu dengan Samsul dan satu tangan kanannya. Di sini Samsul memerintah Anton agar membawa Nikita ke tempat yang sepi. Karena Samsul berencana akan menculik Nikita. Samsul menegaskan jika Anton harus membawa Nikita seorang diri tanpa ditemani oleh bodyguardnya yaitu Roland. Di balik itu terlihat Roland sendiri yang sedari tadi sedang mengawasi Anton. Namun sayang karena jarak cukup jauh ia tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka rencanakan. Setelah itu Anton langsung pergi ke rumah Nikita untuk merayunya karena kita tahu sekarang mereka sedang bertengkar. Sesampainya di sana dengan cukup mudah Anton dapat meluluhkan hati Nikita lalu membawanya pergi sendirian. Ketika di perjalanan Nikita mengatakan kenapa mereka tidak pergi bersama Roland karena seharusnya Roland menemani Nikita kemanapun. Anton beralasan jika saat ini ia hanya ingin berduaan dengan Nikita tanpa diganggu oleh siapapun. Di balik itu tanpa Anton sadari rupanya Roland sedari tadi masih mengikuti mobil Anton. Dibantu oleh GPS yang terpasang di kalung Nikita. Tak lama kemudian mobil Anton diberhentikan oleh para anak buah Samsul karena kita tahu jika sebelumnya ini memang rencana Anton dan Samsul. Mereka langsung menculik Nikita lalu membiarkan Anton pergi. Roland yang melihat itu semua tentu langsung menyerang para anak buah Samsul. Sayangnya dalam insiden ini kita berhasil dipindahkan. Selamat menyerangkan ke mobil lain sehingga Roland kehilangan jejak. Ditambah kalung GPS pemberian Roland telah dibuang oleh salah satu anak buah Samsul sehingga Roland tidak bisa melacak Nikita. Tak lama Roland didatangi oleh para polisi karena para polisi itu menganggap jika Roland telah membuat kekacauan. Pada akhirnya Roland harus ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana Roland diinterogasi oleh si detektif yang merupakan sahabat lama Roland. Roland mengatakan jika dirinya hanya melindungi Nikita yang telah diculik oleh para anak buah Samsul. Secepatnya Roland harus keluar dari sini yaitu untuk menyelamatkan Nikita. Si detektif yang merasa jika Samsul juga merupakan burunan polisi akhirnya melepaskan Roland dan meminta Roland agar mengabari dirinya jika telah berhasil menangkap Samsul. Sore harinya Connor ayah Nikita dihubungi oleh Samsul si bos mafia. Di sini Samsul mengatakan kalau Nikita sudah berada di tangannya. Jika Nikita ingin selamat maka Connor harus menebusnya sebesar 5 juta dolar. Tidak hanya itu Connor juga harus memberikan surat tanahnya yang diketahui lahan tanah itu mengandung minyak beserta uranium. Oleh karena tanah itu juga Connor menjadi konglomerat dan hartanya tidak akan habis tujuh turunan. Kemudian Samsul memberikan titik lokasi pertemuan mereka yang akan dilakukan besok malam. Samsul juga menegaskan jika sampai ada polisi maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Nikita. Tak lama Connor didatangi oleh sedetektif untuk membantunya mencari Nikita. Namun Connor yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada Nikita ia pun menolak bantuan dari sedetektif. Di sisi lain memperlihatkan Roland yang sedang mendatangi rumah supir Connor. Di sini Roland menanyakan apakah si supir mengetahui di mana rumah Anton pacar Nikita. Karena dulu si supir sering mengantar jemput Nikita ia pun mengetahui di mana rumah Anton. Bahkan dengan senang hati si supir akan mengantarkan Roland ke sana. Singkat cerita akhirnya Roland dan si supir sampai di rumah Anton. Di sini Roland langsung memberutal dengan menghabisi semua teman-teman Anton yang ada di sana. Anton sendiri terlihat sedang nge-play sehingga ia hanya bisa ongak-ongo tak kalah melihat Roland datang. Dengan sigap Roland langsung menginterogasi Anton menanyakan dimanakah lokasi Nikita sekarang. Anton mau memberitahu lokasi itu asalkan Roland berjanji untuk tidak menghabisinya. Roland pun berjanji jika ia tidak akan menghabisi Anton hingga Anton langsung memberikan lokasi Nikita sekarang. Setelah itu Roland kembali pulang untuk menemui Connor ayah Nikita. Di sini Roland mengatakan jika ia telah mengetahui lokasi Nikita sekarang dan Roland meminta izin untuk pergi ke sana. Namun Connor tidak memperbolehkan Roland pergi karena ia takut jika Nikita sampai dihabisi oleh Samsul. Connor sudah ikhlas akan memberikan uang dan surat tanahnya saja asalkan Nikita bisa selamat. Connor juga meminta Roland agar tidak menemaninya saat bertemu dengan Samsul karena ditakutkan Samsul akan menghabisi Nikita. Besok malamnya memperlihatkan Connor yang sedang bersiap untuk bertemu dengan Samsul dan membawa pulang Nikita. Connor juga sudah membawa semua apa yang diminta oleh Samsul asalkan Nikita bisa selamat. Di sisi lain memperlihatkan Nikita yang masih disekap oleh Samsul. Tak lama datanglah Anton yang membuat Nikita sangat terkejut karena selama ini Anton hanya menjebaknya. Setelah itu Nikita dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan Connor. Sesampainya di sana Samsul langsung bertemu dengan Connor yang hanya seorang diri. Connor langsung memberikan semua apa yang Samsul inginkan dan ia meminta agar Nikita segera dilepaskan. Di balik itu rupanya sedari tadi Roland telah mengikuti Connor dan sekarang ia langsung menghabisi para sniper anak buah Samsul yang berjaga di sana. Kembali ke Samsul yang kini telah mendapatkan surat tanah beserta uang dari Connor. Namun di sini ia malah meminta para anak buahnya agar menghabisi Connor lalu kemudian... Setelah itu Connor berhasil memojokkan Samsul namun tiba-tiba sedetektif beserta para anak buahnya datang. Lalu meminta Connor agar memberikan Samsul kepadanya karena akan diproses secara hukum. Di balik itu Roland sendiri sedang mengejar Nikita yang dibawa kabur ke markas oleh tangan kanan Samsul dan inilah aksinya. Pada akhirnya Roland berhasil meratakan si tangan kanan beserta anak buahnya yang tersisa dan juga menyelamatkan Nikita. Sedangkan untuk Samsul ia akan dihukum seberat-beratnya oleh pihak kepolisian karena ternyata sebelumnya Roland telah memberitahu lokasi pertemuan ini kepada si detektif. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.